Rezenschein, sebelum mulai aktivitas, yuk kita sarapan informasi bergizi di narasi pagi bersamaku Anisha Azni. Katanya Presiden Vladimir Putin bakal hadir di KTT G20, lalu ada penangkapan boss trading Fahrenheit, hingga syarat mudik lebaran dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, Haris Azhar dan aktivis lainnya melaporkan Luhut ke polisi dan ada pernyataan Ma'ruf Amin soal pemilu. Ngomong apa? Yuk kita simak selengkapnya. Di tengah tekanan negara barat, Presiden Vladimir Putin bakal menghadiri KTT G20 pada November 2022 mendatang di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Yudmila Vorobieva, pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin. Ia menyebut kalau Rusia diundang dan Presiden Putin mau hadir. Namun tampaknya KTT G20 jadi mengundang polemik nih. Negara-negara barat rame-rame lagi mempertimbangkan mendepak Rusia dari G20. Dubes Vorobieva menyebut langkah ini benar-benar gak proporsional. Sebelumnya, Asia Times mengabarkan kalau sampai Presiden Rusia diundang, ada 15 pemimpin negara yang mengancam hengkang nih. Indonesia memang lagi menghadapi ujian nih sebagai pemegang Presidensi G20 di tengah Perang Rusia-Ukraina. Dilansir Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri era SBY Marti Natale Gawal mengatakan kalau Indonesia butuh tampil mengambil sikap dengan lebih keras terhadap Rusia. Menanggapi informasi ini, Duta Besar Ukraina untuk RI Dr. Vasil Hamianin menyerukan pemboikotan terhadap Rusia dalam pertemuan berskala internasional. Hamianin menegaskan Putin gak punya hak untuk ikut dalam berbagai forum internasional. Dengan keras, ia juga menambahkan jika Putin sampai datang, maka itu adalah penghinaan bagi kemanusiaan. Hmm, mungkin gak ya sebelum KTTG 20 dimulai, perang sudah usai? Jangan sampai Indonesia kena getahnya nih. Kan sayang banget pemerintah udah semangat nyapinnya, tapi jadi kacau gara-gara perang Rusia. Wapres Ma'ruf Amin angkat bicara soal penundaan pemilu. Wah, jarang-jarang nih denger suara Pak Wapres. Wapres bilang kalau mandat yang diberikan kepadanya dan presiden hanya sampai 2024. Ia juga mengaku gak ngurusin narasi yang berkembang soal penundaan pemilu. Belakangan, isu penundaan pemilu memang gencar digaungkan oleh beberapa ketumpar pol. Tapi sejauh ini, di DPR, sudah ada 6 dari 9 fraksi yang menolak. Mereka adalah PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, P3, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum, Hashim Ashari, rancangan 5 tahun jabatan presiden itu memang sudah menjadi amanah konstitusi. Polanya juga sudah ada, yaitu pelantikan tiap 20 Oktober. Jika itu gak terjadi, maka akan ada kekosongan jabatan. Sebelumnya, pada Jumat 18 Maret lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemilu 2024 bakal tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pas hari Valentine alias 14 Februari 2024. Di tengah persoalan klaim penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, KPU udah mulai bikin simulasi penyelenggaraan pemilu. Dalam simulasi itu, KPU merancang penyederhanaan surat suara. Surat suara ini diharapkan mempermudah pemilih dalam melakukan pencoblosan. KPU mengklaim kalau surat suara rancangan baru ini juga bisa mengurangi biaya sampai 60% dan lebih ramah lingkungan. Tuh, udah ada jadwalnya, udah ada polanya. Udah deh, jangan ngadi-ngadi. 2024 kita pemilu, oke? Setelah 2 tahun pandemi, akhirnya Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan masyarakat untuk mudik lebaran. Tapi, ada syaratnya. Pengumuman ini disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 23 Maret 2022. Masyarakat boleh mudik, tapi syaratnya harus vaksin dosis lengkap dan booster. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini, umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tapi, Presiden Jokowi juga bilang kalau pejabat dan pegawai pemerintah masih dilarang untuk buka puasa bersama dan open house. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, mengatakan pihaknya tengah menggodok regulasi untuk Hari Raya Idul Fitri, khususnya buat para ASN yang ingin mudik. Berdasarkan data BNPB per 23 Maret 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 sudah mencapai lebih dari 195 juta. Lalu, vaksinasi dosis kedua sudah mencapai lebih dari 156 juta. Sedangkan yang booster atau vaksinasi dosis 3, baru 18 jutaan orang. Waduh, jadi yang baru bisa mudik 18 juta itu dong? Sisanya? Buruan vaksin aja deh. Gratis. Lanjutan kasus investasi trading yang berujung tipu-tipu. Kali ini, bos robot trading Fahrenheit, Henry Susanto, diringkus polisi. Robot trading Fahrenheit diduga sudah menipu korban hingga 5 triliun rupiah. Dan kini bosnya, Henry Susanto, telah ditahan di rutan Baris Krimpolri. Tak hanya Henry, 4 orang yang terlibat kasus investasi bodong ini juga sudah ditangkap polisi. Mereka adalah admin situs web Fahrenheit, yakni D, ELJ, dan MF, serta admin medsos Fahrenheit, DBC. Polisi juga menyita 2 mobil mewah merek Lexus RX300 dan Toyota Fortuner, serta 2 unit apartemen di Taman Anggrek dan Latumenten, Jakarta Barat, sebagai barang bukti. Apa sih Fahrenheit itu? Fahrenheit ini tuh platform investasi yang berkedok robot trading kripto. Platform ini muncul sekitar pertengahan 2021 lalu. Cara kerja robot trading ini gimana sih? Direktur Reserse Kriminal Khusus Folda Metro Jaya, Komisaris Besar Aulian Shah Lubis mengungkap para pelaku mengiming-imingi masyarakat kalau mereka tak akan merugi dengan menaruh uang di Fahrenheit. Para pelaku ini bilang ke member slogan Fahrenheit yaitu 4D. Duduk, diam, dapat duit. Akibat aktivitas ilegalnya di dunia trading, Fahrenheit jadi satu dari ribuan situs web investasi bodong yang diblokir BAPEPT. Oh iya, kalau kamu kenal orang yang jadi korban robot trading Fahrenheit, polisi buka posko pengaduan ya. Polisi sudah menerima lebih dari 100 aduan terkait penipuan robot trading ini nih. Slogannya aja udah gak make sense ya. Duduk diam, dapet duit. Gak kali deh. Udah paham kan modusnya? Dari sekian kasus investasi bodong, sejak zaman kooperasi hingga akiliator, ya modusnya gitu-gitu aja. Nyari duit instan. Hati-hati ya gengs. Gak ada tukat-tukatnya. Setelah ditetapkan jadi tersangka, Haris Azar malah balik laporin Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya. Direktur Lokataru Haris Azar dan sejumlah aktivis mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana dugaan gratifikasi LBP dalam bisnis tambang di Papua. Laporan ini merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi, yaitu YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Kusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. Riset yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua kasus Intan Jaya itu memuat keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, jurubicara Menko Marfes, Jody Mahardi, mengatakan tak khawatir akan laporan tersebut. Lalu, gimana laporan Haris Azhar dan kawan-kawan? Ternyata, ditolak polisi, guys. Nah lho, saling ngadu ke polisi, saling bawa data. Kita tunggu buka-bukaan datanya, biar jelas dan kebenarannya bisa segera terungkap ya. Itu dia sarapan informasi hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi, seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat dan semangat selalu semuanya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax